Halo guys, welcome back, welcome back to my channel Jadi hari ini aku mau mukbang beberapa makanan ayam geprek yang Apa ya? Hits Yang lagi hits Yang lagi hits Maksudnya beberapa ayam geprek yang lagi hits Nah disini ada Ada ayam keprabon Terus Geprek bensu Yang lagi rame Ini Ayam gepuk pak gembus Sama Mr. Suprek Mr. Suprek Nah disini aku lihat sendirian ditemani sama Celebgram Hits Kota Malam Siapa namanya Ros? Eh siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Jadi disini aku ada Rosy Ini orang-orang anak-anak di SMK4 Malam pasti tau Kalau mau kenal lebih lanjut bisa follow Instagramnya disini Oke Oke langsung aja Oke jadi aku ulangin ya Disini aku ada beberapa merek Yang pertama ayam geprek Ayam Ayam keprabon Tapi ini juga ayam geprek Jadi ada dua Geprek Geprek yang biasa nih Sama ayam geprek Sambal mata Kayak gini nih Kelihatan gak? Kelihatan kan? Terus Yang kedua ada Ayam geprek bensu Dari geprek bensu Ini juga sambal mata Sama satu lagi Ayam geprek yang biasa Kok gak bisa dibuka? Terus dari pak gembus Cuma karena cuma ada satu Jadi kita pesen satu aja Ayam geprek yang Sambal bawang yang biasa Sambal bawang Terus itulah Yang itu apa terus? Ini yang mister supreknya Ini juga yang sambal bawang yang biasa Terus yang kedua Ini juga sama yang sambal mata Kalau kalian lihat perbedaannya Kalau ayam geprek Keprabon itu Kayak udah hancur gitu ya? Ayamnya Di Ayamnya di Suir-suir gitu loh Kayak udah hancur Kalau yang lelenya sih Masih utuh Cuma di geprek doang Kita cobain ya Sebelumnya udah pernah makan Ini belum? Ayam geprek? Enggak Ini semuanya pertama kali Oh iya? Kalau aku udah pernah nyobain Ayam ke Prabon Tapi di Jakarta Geprek Bensu Juga udah pernah nyobain Cuma aku gak tau Geprek Bensu apa Ayam Geprek Bensu Karena itu kan beda Coba gimana Raffnya? Bumbu Apa? Bumbu kuningnya itu loh Tepung-tepungnya Itu gak kayak Yang ayam crispy Biasanya kan Cuma kerasa Kayak Lada sama garamnya Ini kan gak kan Kayak ada bumbu kuningnya Kerasa gak? Kerasa sih Rempah-rempahnya Lebih berasa Betul Kan bedanya Kalau ayam geprek Yang tepung Biasanya kan Cuma kerasa Lada sama garamnya Terus kamu kan Belum pernah makan ini Terus Suka gak Maksudnya Gimana pertama kali Waktu makan ini Enak sih ini Soalnya Lebih kerasa Itu sih Rempah-rempahnya Jadi maksudnya Pedusnya suka Ini level berapa sih? Level 4 Kalau misalnya Pedusnya gak pedus banget sih Jadi kayak stander Kalau untuk level 4 Oke guys Jadi Kita udah nyobain yang pertama Sekarang mau nyobain yang Rasa sambal mata Ini kayak gini nih Kalau sambal mata isinya Kelihatan gak? Tapi kok Sambalnya kayak cuman dikit gitu Maksudnya? Sambalnya Sambal matanya Cuman dikit Kalau dibandingin sama geprek bensu Lebih banyak Oh iya Dia kayak lebih banyak Ini kayak Kurang gitu ya Oke jadi kita mau cobain yang sambal mata Oke sambalnya kita coba Kenapa? Kenakan yang sambal biasa Apa kamu sebelumnya belum pernah makan sambal mata? Pernah Tapi kayak gini Maksudnya kayak gini nih Kurang enak apa yang? Kayak kurang rasa apanya ya Kayak ini lebih banyak jeruknya gak sih? Kan biasanya kan Lebih banyak seringnya Oh iya? Nggak tahu sih Kalau orangnya kalau makan itu Menurutku sih Kalau orangnya kalau makan gak ribet kan? Ibaratnya kayak Ya apa aja aku makan Terus juga gak terlalu mikirin enak Kalau aku Menurutku sih Kayak lebih banyak jeruknya itu Rasanya Jadi bawangnya Bawang merahnya Sama Seringnya itu kurang rasa Oh lebih kebanyakan jeruknya Daun jeruknya? Iya gak sih? Ya kan ada jeruknya sama daun jeruk Kamu gak pernah membuat ya? Tuh jadi Menurut aku lebih enak yang biasa Daripada sambal mata Sambal bawang Kalau yang biasa itu sambal bawang Sambal bawang Udah? Oke next Kita lanjut ke Itu dulu aja deh Mister Suprek Nini Kalip Tampilannya kayak gini nih Ini dari Mister Suprek Itu yang Yang biasa Yang sambal bawang Oke kita coba ini ya Nah kalau ini kan ayamnya cuman kerasa Lada sama Gaya manca kan Ini gak sih? Kurang kerasa gak sih sambalnya? Sambalnya juga kurang kerasa Tapi ayamnya berasa? Ayamnya kerasa Tapi kan kayak Ya cuman Lada sama gaya manca Beda kan sama tadi yang awal rasanya Kan kayak ada rempahnya ya Yang mana? Yang ke Prabu? Yang ke Prabu Coba ya Lupa anjir Lupa anjir gue Eh aku Sebenernya juga kurang banyak Jadi kurang kerasa sambalnya Gimana ya? Sama-sama ayam tapi rasanya beda Kalau yang ke Prabu itu Lebih berasa rempah-rempahnya ya Kalau yang ini tuh Kerasa ayam aja Kalau cuman ayam Kayak lebih ke asin sih Iya lebih ke asin ya Nah kalau yang ayam ke Prabu itu Kayak lebih berasa rempah-rempahnya gitu Kalau yang ini tuh kayak Ya ayam aja Sambalnya juga kurang kerasa Padahal levelnya sama Kalau gak salah ini Empat Sama-sama empat Yaudah terus Sekarang coba yang sama mata Kita coba yang sama mata Oke Nih Kalau sama mata kayak gini Terus dia ada Ada apa sih namanya? Ada jeruk limonnya Nah ini masih utuh jeruknya Belum dicampur Oh jadi kalau yang tadi itu Jeruknya dicampur Terus kebanyakan Aku gak tau sih Nah ini kan Lebih Lebih ada bawangnya Kelihatan kan Terus ini loh Oh iya kan Kalian tadi gak kelihatan Keliatan Mana sih tadi Ini ya Ini sambal matanya Lebih banyak Daripada yang Tadi apa Ke Prabu Iya kalau ke Prabu Kayak cuma Dikit gitu Kalau ini tuh Kelihatan sambal Bener-bener Kelihatan sambal mata Bener-bener Kelihatan sambal mata Jadi banyak gitu loh Sambalnya Terus Sambalnya Enjoy Iya bis Apa sih Sumpah boleh Tak jelas Apaan Ini udah Dikit aja Bisa iku loh Nah bis Coba ya Iya bis Salah Tulang apa ya Saya kayaknya Enggak Ikan Cuma segini Ikan Ikan Cuma segini Ikan Ikan Cuma segini Doang Nih Segini Amain Amain Cuma Kalau sambilnya Sambalnya Ada dagingnya Enggak sih Enggak ada Ya anjir Cuma Kulit doang Atau tadi Pilih kulit kali Enggak Enggak ya Ini segini doang nih Dan ini kulit Bukan daging Tapi kita cobain rasanya ya Kalau ini lebih berasa Kambal matahnya Kalau menurut aku Lebih seimbang sih rasanya Daripada yang tadi Iya Kalau yang tadi Kebanyakan jeruk ya Kalau yang si Keprabun tadi Lebih banyak jeruknya Ini lebih pas Lebih pas Cuma Ayamnya Dikit banget Anjir Segini doang Ini karena kita Makannya banyak ya Tapi kalau misalkan Aku beli ini doang Pasti ngomel-ngomel nih Dikit banget sayangnya Cuma kulit Sambalnya enak Sambalnya enak Oke guys Sekarang kita mau cobain Si Geprek bensunya Geprek bensunya Kita mulai dari Yang sambal bawang Kalau disini AINnya gede Gede banget Cerusan AINnya gede Dan harganya Sama ini tadi Pokoknya harganya Gak jauh beda lah Pokoknya hampir sama 20-30-an ya Orang aku itu Beli tadi Masing-masing 20-20 itu Cuma 50-50-50 Semuanya Berarti ya 20-30-an Untuk ring harganya Sama semua Untuk ring harganya Maksudnya gak beda jauh Gitu loh Harganya sama Dan kalau dari segi ayam Yang paling apa Yang paling banyak sih Aku rasa sih Geprek bensunya Karena ayam itu Membener-bener gede Paling besar Soalnya kan yang ini juga Disuir sih Iya ini disuir Kayaknya juga gak banyak Ada yang ke prabon Apalagi yang ini Bisa superin aja Tapi kita cobain dulu ya Oke Jadi sebenernya guys kalau boleh cerita Tadi kita tuh sebenernya tuh Lagi Apa namanya Kita cari Geprek bensu Sama Am geprek Am geprek bensu Ternyata Di Malang yang Am geprek bensunya Udah tutup Di Malang Am geprek bensunya itu udah tutup Jadi kayak udah rugi gitu loh Yang ada Malah sih Geprek bensu Padahal katanya kan Yang asli kan sih Am geprek kan Yang lagi rame sekarang Yang lagi rame sekarang kan Am geprek kan Ternyata di Malang udah tutup Terus menurut kamu gimana Tau gak berita-berita yang Lagi rame Tau sih Sempet baca-baca di Instagram Awalnya sih aku gak tau Kalau Am geprek bensu Sama Geprek bensu ini beda Aku juga sama sekali gak tau Kalau Am geprek bensu Sama geprek bensu Itu beda Soalnya kalau aku waktu di Jakarta Kalau gobut-gokut Yaudah pake gobut Yang paling deket aja Sama yang ada promonya gitu Dan kadang itu emang Packagingnya sih beda Kalau ini kan Geprek bensu kan Kuning ya Kalau am geprek itu Kalau gak salah packagingnya Kadang lebih biasa Cuma kotak doang Aku gak pernah Tapi gak tau sih Aku lupa kan Pokoknya Ternyata Intinya ternyata itu beda Am geprek Sama geprek bensu Dan pemiliknya Ternyata juga beda Gimana ceritanya Baca-baca sih Baca-baca sih Katanya sih Jadi dulu pernah Adiknya si Jordi ya Iya adiknya si Ruben Si Jordi tuh pernah kerja nih Yang AM geprek bensu Tapi sebagai Sebagai apa sih Tadi lupa gue bacanya Kerja Bukan sebagai pemiliknya Nah ternyata si Ruben ini Dijadikan ambasador ya Ambasador buat foto Kayak foto katalog Jadi ikon Jadi ikon Jadi ikon di geprek bensu Ternyata gak lama dia keluar Kadangnya buka sendiri Terus ini Pakai nama geprek bensu Dan logo sama namanya Hampir sama Sama yang AM geprek bensu Cuma beda di huruf Iya Sama AM ya Sama AM ya Sama logo gambarnya AM nya sih beda Kita pikir sih gak sama aja Iya aku pikir juga sama aja Padahal tadi tuh pengen banget Kita tuh nge-review antara Geprek bensu Apa perbedaannya Cuma si AM geprek bensu Kayaknya kalah pamer Kalau menurut aku Sama geprek bensu Soalnya aku searching di Campangnya lebih dikit Mungkin ya Campangnya lebih dikit Gimana aja ini Gebrek bensunya ada dua Itu kasian sih Kalau menurut aku Udah kalah Kasian sih Udah kalah Maksudnya Dia yang punya Iconnya Dia yang punya ide Tapi kalah sama orang yang nge-jiplak Maksudnya disini gak ada Nyalain siapa-siapa ya Nyalain Ruben Atau gak nyerin siapa-siapa Namanya persengan bisnis Itu kan pasti Cuma Kasian aja gitu Ternyata Ayam geprek itu yang 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 original Tapi dia itu malah Kalah pamor Daripada geprek bensu Karena mungkin Salahnya dia pake Si ikernya si Ruben Jadi orang-orang taunya Kalau itu produknya si Ruben Iya gak Mungkin juga Orang temen-temen Juga pada gak tau Kalau gak ada berita ini kan Dikira kan juga sama aja gitu Iya aku juga gak tau Perbedaannya apa Dan kan lagi ramin Di internet kalau si Ruben Itu lagi ngegugat Si Bapak Benny Siapa gitu Benny siapa gitu Jadi si Ruben itu yang ngegugat Patas aja gak sih si Ruben dulu itu kayak Yang Membela diri Terus apa sih Sering Sering diganggu orang Atau mungkin gara-gara ini Yang gak tau Kan dia juga pernah Anu sih Apa Yang Ada yang bilang ngejiplak Bisnisnya dia gak sih Pake namanya Lu Ruben Dulu kan ada di berita tuh Emang iya Katanya ada yang ngejiplak Usahanya dia Pake namanya Tapi dia bukan Bilangnya bukan Itu bukan punya dia Tapi ternyata ngejiplak sih Iya Tapi kalau dibanding sama ayam-ayam yang lainnya gimana Aku tetep sih Ini Ke Prabon Ayam ke Prabon untuk rasa Ayamnya Enggak yang si Mr. Suprey Oh tidak Ini yang ini sambal mata Sambal matanya yang enak Oh sambal matanya enak Kalau Sambalnya Kan kita belum nyoba yang itu Yang sambal mata Oh iya udah Sekarang kita cobain yang sambal matanya sih Jadi Ke Prabon Sambalnya kan Gimana Enak juga sih ini sambal matanya Pedas banget tanya Iya enggak 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 Pedas kalau gue mah Kalau aku pedas Tapi ini enak sih serusan Apa Sambal matanya Punya si Ruben ini enak Enak kok Punya Mr. Suprey juga enak Tapi aku lebih suka ini Karena kayak Enggak terlalu Soalnya Lebih gurih ayamnya juga lebih gurian ini Jadi kayak dukung gitu loh Iya 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 Terus ini tadi juga ayamnya terlalu sedikit Kalau si punyanya Mr. Suprey Kalau punya si Ruben ini Emang ayamnya bener-bener gede sih Kayak ayam di media atau di KFC Perasannya juga Aku suka gitu sih Jadi nilai plusnya Nilai plusnya itu ayamnya itu kayak Punyanya si KFC sama Dimekin ayam-ayam gitu lah Gede gitu loh maksudnya Terus ini juga nasinya juga lumayan Banyak Sama aja sih kalau nasinya Kalau nasinya semua rata-rata Kayaknya segitu deh Kan katanya Banyak yang bilang tuh Gak banyak-banyak itu ayamnya kecil Ada yang Ada yang dikasih sayap Aja Terus ada yang dikasih cuman pahak aja Kecil Tapi kita dapetnya dada semua Kalau menurut aku kalau masalah ayam Jodi APN kecil itu tergantung Stok yang ada sih kalau menurut aku Atau enggak Aku baru ingat Aku baru ingat dulu di Jakarta juga pernah beli Ami emang kecil Jadi kayak cuma dikit gitu Nah sekarang aku beli di Malang ini Ini gede-gede banget Kalau menurut aku tuh tergantung dari Tergantung dari tokonya sih Jadi maksudnya Dia Ini Francis bukan sih? Iya enggak sih? Enggak tau aku Enggak tau Lo mau buka yang geprek Cuma yang aku heran Mereka kan sama-sama buka bisnis kan Maksudnya sama-sama buka geprek kan Nah Gimana ceritanya Mereka berdua itu bisa Bangun usaha bareng-bareng Dengan nama bareng-bareng Lalu dengan ikon-nya itu si Ruben bareng-bareng Nah kan Ruben-nya udah keluar dari Kalau Ruben udah keluar dari si AM geprek besok Apakah dituntut gitu ya? Si AM-nya Kan masih pakai logonya si Ruben Iya enggak sih? Apa enggak? Kayaknya enggak deh Enggak tau sih Oh jadi si Ruben itu Bikin produk geprek besok Jadi kayak cuman Bentar gitu loh Dia ikut sama AM geprek Terus sayangnya dia keluarkan dari Dari apa? Dari AM geprek besok Jadi maksudnya dia keluar dari AM geprek bensu Terus dia bikin Langsung bikin brandnya geprek bensu Tau enggak katanya sih karyawannya Karyawannya Ruben ada yang disuruh kerja di dapurnya si AM geprek Pernah pilihan tau bacaku Itu gimana sih menurut kamu? Tau udah Tidak kan Ju? Kita mau nyobain ayam gepreknya Pak Gembus Ayam geprek Ayam geprek ya? Ingan geprek sama geprek sama kan? Gimana? Harusnya sama sih Yang geprek kan juga dipak tak 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 ya enggak? Kan kita coba yang punya Pak Gembus Paknya kertas minyak ya Tapi Pak Gembus ini sederhana banget loh packagingnya Padahal harganya itu sama sama mereka-mereka Tapi ini cuma dikasih sama kertas bungkus Cuma dikasih kertas bungkus doang Kayak belilah 8 Kayak belilah 8 Terus dia ada logonya enggak sih? Ada kayaknya Ada Tapi dia udah banyak kan storenya? Banyak kok Banyak kan? Udah Nasional enggak sih ini? Iya maksudnya kenapa dia enggak branding produknya jadi kayak lebih bagus Kayak mereka-mereka kan biar lebih gimana gitu kan? Tapi dia itu lebih Ya mungkin mikir-mikirnya aku gini aja udah Udah rame udah ya Oke guys kita cobain punyanya ayam gepuknya Pak Gembus Bumbunya beda kalau ini tuh ada kacangnya bumbunya Kayak pecel jadinya Iya enggak sih? Enggak ya? Sambal kacang sih Enggak kayak pecel Sambal kacang tuh gimana? Begin Ayamnya juga beda Kalau ini cuma ayam yang di Oh iya ini cuma ayam di bumbu kuning gitu loh Di Iya ayam diukap terus digoreng ya? Terus digepuk Kalau ayam lainnya kan ayam crispy, ayam tepung gitu Ini enggak Kayak ayam Kalau kamu lebih prefer ayam biasa gini apa ayam crispy? Kalau aku sih suka ayam crispy Iya sama sekali juga kayak suka ayam crispy karena Soalnya kalau gini kan kayak ayam lalapan gitu loh Iya kayak ayam lalapan biasa ya? Tapi Pak Gembus ini tuh masuk tengah loh Aku enggak tahu kenapa ayam Pak Gembus ini Mungkin karena sambalnya sih Terus harganya murah kali ya? Iya kan juga jarang kan sambal yang kayak Ada kacangnya Ada kacang-kacang Soalnya orang-orang itu Katanya Kalau di Instagram Mending ayamnya Pak Gembus Ayam Pak Gembus Ayam Pak Gembus ini Kalau terakhir sama aja lah kayaknya Tapi di malam enggak begitu rame sih ini Emang ya? Iya Kalau di Jakarta ayam Pak Gembus rame Di sini enggak begitu rame? Banyak di Jakarta ayam Pak Gembus Aku kalau sama temanku tuh pasti dia makan kayak Pak Gembus ya Ayam ke Prabun kalau dari 1 sampai 10 kamu kasih nilai berapa? 7,5 sih Aku 7 7,5 aku? Aku suka anun nih sih Bumbu ayamnya Terus punya dari aku cuman itu sih Bumbu ayamnya? Bumbu ayamnya? Bumbu ayamnya? Justru kalau bubunya ayamnya ke Prabun Menurut aku kayak teraneh gitu loh kalau aku Enak Enak ya? Iya Terus kalau si Mr. Suprek Dari 1 sampai 10 kamu kasih nilai berapa? 7 aja 7? Kenapa 7? Ya itu tadi ayamnya kecil Terus sama apa tadi sambalnya Yang kan juga kurang kerasa yang sambal bawang Kerasalah? Enggak Tadi kamu bilangnya kan gak kerasa Kan yang jeruknya kebanyakan katamu itu kan? Ini loh Terus sambal bawangnya Oh iya iya Kurang kerasa ini sambal bawangnya Terus soalnya juga kecil Jadi 7 lah Kalau aku 6 Enggak 8 paling Kok kamu lebih suka ini daripada yang ini? Lebih suka yang itu daripada si ke Prabun 7 sih Gak tau kenapa Kalau si Bensu Berus setengah lah Kenapa lah 8 setengah? Eh? Gak apa-apa? Kenapa takut dimarahin Ruben? Masa 10 sempurna Kalau tidak ada yang sempurna Berapa? 8 setengah? 8 setengah lah Enggak kenapa kelebihannya punya si Bensu? Ayamnya gede Terus juga Bumbu ayamnya sih enak Kayak Maik di KFC gitu Sembanya juga enak 8 lah kalau aku si Rubennya Kan 8 Kan kebun Enak Tapi kayak kebanyakan gitu loh Pursinya terlaku Mungkin ayamnya kebesaran Iya Mungkin kalian Kalau sih punya si Bengebus Bengebus 8 deh Soalnya sambilnya itu Kayak beda gitu loh Dan yang lainnya 7 kalau aku Aku gak suka sama ayamnya Gak suka ayamnya? Oh soalnya gak crispy Terus agak keras ayamnya Apa sih? Apa karena pulang dikepet kali ya? Mungkin Kan ini juga Cuma dikasih sambil di atasnya aja Enggak dihancurin Ayamnya Terus bentuk Maksudnya Terus packagingnya juga Pake kertas Kalau packagingnya sih Ini yang paling B aja Oke guys Jadi sekian dulu Kayaknya kita gak habis Karena aku mau makannya Itu porsinya dikit Jadi disini kan kita tujuannya Cuma nge-review ayam-ayam geplek Padahal disini ekspektasi aku Tadi itu Mau bandingin ayam gepreknya si Ruben Sama ayam geprek-geprek yang lain Maksudnya Aku pengen ngasih tau Kalau ayam geprek yang lain Itu juga worth it loh Dimakan Maksudnya ayam geprek yang lain Itu gak kalah gitu loh Sama ayam gepreknya si Ruben Tapi ternyata Setelah kita bandingin Ya emang ayam gepreknya si Ruben sih Lebih enak Terus porsinya juga lebih banyak Lebih Lebih berasa bumbunya juga Daripada ayam geprek yang lain Tapi semuanya tergantung Dari selera masing-masing Cuma kalau kita berdua disini Emang lebih Tetap juaranya Lebih Juaranya si emg gepreknya si Ruben gitu kan Jadi segitu aja Dari mugbang kita Ini mugbang gak sih Soalnya kalau mugbang itu kan harus habis makanannya Kayaknya kita ini lebih nge-review gak sih Sama nge-gibang ini Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe Kalau ada apa-apa silahkan info Atau follow instagram aku di Azismali96 Atau Kalau pengen tau si mbak cantik ini Silahkan follow instagramnya di Rosy Lutif ya Rosy Lutif ya Di bawah ini ya Di sebelah ini ya Dah terima kasih Sampai ketemu di next video Oh iya kalau kalian pengen ketemu mbaknya lagi Di mugbang selanjutnya Kalian bisa komen Biar aku bisa moving sama mbak Paling hit semalang raya ini Dadah dong mbaknya Terima kasih Sampai ketemu di next video Jangan lupa like dan subscribe Bye